Dalam rangka peringatan yang ke-76 tahun, Kelurahan Canden Jetis Bantul, Yogyakarta menggelar upacara hari jadi ke-76. Perhelatan ini sekaligus juga ajang untuk kirap budaya diikuti 15 padukuhan semuanya menampilkan ragam potensinya. Pada hari Minggu 6 November 2022 Alun-Alun Canden Selain itu juga digelar pasar malam tanggal 13 November sampai tanggal 4 November tahun 2022. Stand Padukuhan 20 sampai tanggal 27 November tahun 2022 mulai pukul 16 sampai pukul 22. Pementasan Kesenian Padukuhan 20 sampai 24 November 2022 mulai pukul 19.30 sampai pukul 22. Santunan Anak Yatib Jumat 25 November 2022 pukul 19.30 sampai pukul 22. Upacara khusus pamok Pemuskal dan Lembaga Kalurahan Sabtu 26 November 2022 pukul 19.30 sampai pukul 23. Senam Masal dan Jalan Sehat Minggu 27 November 2022 pukul 6 sampai pukul 10. Dalam paparan dihadapan Bupati Bantu Lurah Canden Beja WTPSH, MH menyampaikan Kalurahan Canden berdiri pada tanggal 26 November 1946 terdiri 15 padukuhan 76 RT dan memiliki jumlah penduduk 12.174 jiwa. Ditemui setelah upacara Lurah Beja menjelaskan acara ini merupakan peringatan hari jadi Kalurahan Canden yang ke-76 yang harus diperingati agar masyarakat tahu tentang berdirinya Kalurahan Canden. Saya berharap acara seperti ini terus dihuri-huri biar masyarakat tahu kapan berdirinya Kalurahan Canden ucapnya. Sementara Bupati Bantul H. Abdul Halim Musli menyampaikan rasa bangga kepada warga Canden yang sangat antusias dan kompak dalam ikut memperingati hari jadi Canden Kalurahan yang ke-76 acara seperti ini. Harus kita lestarikan karena kita selalu membutuhkan kekompakan persatuan lan-golong gilik untuk pembangunan dan kemajuan Kalurahan tanpa persatuan, kekompakan, dan kita tidak bisa melaksanakan. Pembangunan dengan lancar ucap Halim, dijelaskan bahwa keadaan kita masih miskin dan masih punya PR untuk mengetaskan hal tersebut. Harapannya di Kalurahan Canden jangan sampai ada masalah stunting visi buruk kematian ibu melahirkan dan kematian bayi. Terima kasih telah menonton!